selamat menikmati kalau tidak salah, ke mana tidak? ke daerah Mangli oh kayaknya mau ke jurusan Bugger ya? iya wah ini pasti ada yang berkesan ini atau ada yang perlu dibahas di perjalanan apa? itu kan waktu perjalanan ya di lampu merah itu di pinggiran kan ada parkir-parkir mobil ada parkir mobil terus ada tukang parkir tukang parkirnya itu memiliki keterbatasan fisik oh yang itu iya jadi dia pokoknya mengatur semangat gitu ya iya semangat itu kalau tidak salah ada videonya yang dibahas di ini ya di salah satu TV kalau yang di TV itu kan di daerah sana di barat Jakarta iya di sini juga ada yang seperti itu kalau tidak salah yang di Mangli di lampu merah-lampu merah lah ya Pak iya ada juga yang beberapa yang apa namanya kalau Om kan juga setiap harinya kan perjalanan terus oh ya perjalanan kan keliling terus jadi memang ada beberapa yang yang buat kita itu bangga ada yang beberapa yang buat kita itu males lah gitu ya iya ngelihatnya ada beberapa apa namanya orang yang punya keterbatasan fisik gitu ya iya untuk itu kita lihat itu kok seperti sebenarnya nggak punya keterbatasan tapi kok macak datiwong cacat gitu ya iya banyak banyak iya kita nggak musuh betona walaupun dia memang punya keterbatasan tidak sepantasnya sampai apa menyerah ya iya menjadi meminta-minta iya waduh ada yang kita lihat beberapa orang yang punya keterbatasan malah semangat iya iya wah melebihi orang yang normal ya wah itu yang patut di diri iya iya itu makanya teman-teman semuanya ya iya jangan mengeluh terus ya iya memang bener lah masa-masa seperti ini memang waduh banyak yang di berhentikan iya susah memang jaman-jaman susah tapi masihkah kalian mengeluh kalau melihat ini ya iya videonya dikasih tahu ya oh iya ini ya adalah Umar warga Jalan Gajah Mada Kelurahan Karanganyar Pantai yang bekerja sebagai juru parkir layaknya orang normal tidak peduli perkataan orang dengan kondisi fisiknya yang tak sempurna Umar tetap bersemangat menjalani profesinya di bawah terik sinar matahari semangat pantang menyerah dan tidak minder dengan kondisinya lah yang membuat Umar setia menekuni pekerjaan ini bagi Umar lebih baik bekerja ketimbang meminta belas kasihan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Pria 38 tahun ini menceritakan pada awalnya ia sempat kesulitan untuk menyusun kendaraan roda 2 yang hendak parkir namun lama kelamaan Umar mulai terbiasa dan tidak lagi mengalami kesulitan di waktu senggang sambil menunggu kendaraan yang parkir Umar mencari penghasilan tambahan dengan menjual gorengan dan kerupuk hasil buatan istri tercinta bagi Umar penghasilannya sebagai juru parkir sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya lelaki kelahiran Sinjai Sulawesi Selatan ini mengaku telah memiliki empat orang anak kalau aku parkir sendiri disini kurang lebih 10 tahun ya enggak juga lah kalau masalah kesulitan enggak sih karena terbiasa kecuali dulu yang pertama-tamanya itu memang agak sulit bagaimana caranya untuk mengatur motor, bagaimana caranya mengutar motor begitulah seperti biasa lah tapi itulah namanya pekerjaan menghidupi anak, istri ya Umar menjadi contoh dimana ada kemauan disitu pula akan ditemukan jalan dari Tarakan, Kalimantan Utara Usman Kodang dan Siti Hartiani iNews melaporkan itu dia videonya iya yang seperti itu masa masih mengeluh aja waduh ini kita sudah tiga beri sama Gusti Allah ini semua ini bagian tubuh yang normal bagian tubuh yang normal lengkap dengan akal pikiran yang sehat iya harus dimanfaatkan dengan maksimal ya apalagi masih muda umat jangan sampai patah semangat penuh diri malu dong itu yang punya keterbatasan juga seperti itu sama aja teman-teman kalian yang disabilitas punya keterbatasan itu semangat tidak menyerah dan menjadi peminta-minta mengeksploitasi keterbatasannya waduh ya ampun hebat bukan hebat itu yang meminta-minta itu waduh ada yang sampai itu om aku pernah lihat di diviru sampai kan minta-minta di mobil itu nggak dikasih uang om dibuka pintu mobilnya terus ditendang mobilnya om wah masih kecil itu om masih kecil mungkin waduh itu yang dibiru ya sampai kayak gitu ya sudah kalau apa namanya netizen semuanya bisa mengambil kesimpulan dari pembahasan kita ya iya om nah jadi jangan menyerah nah pokoknya kita harus berjiwa berjuang semangat terus nah kita tujuannya bukan menteri atau sok tau atau sok tau bukan betul kita cuma sharing memberikan semangat ya dengan daerah-daerah pandemi seperti ini banyak orang menyerah jangan jangan menyerah sedangkan orang yang mempunyai keterbatasan fisik saja wah masih punya semangat luar biasa iya dan teman-teman yang punya keterbatasan keterbatasan fisik bisa seperti disabilitas juga jangan menyerah orang jangan mengeploitasi terbatasannya untuk apa namanya mengharap belas kasihan orang yang macam-macam kok koknya waduh kita lihat kok setiap hari ini nyata ya saya yakin di kota manapun ada asti di jember sini sudah mulai banyak sekali wah aduh itu yang mengeploitasi aduh di jalanan seperti itu ya nah makanya kita harus tetap semangat memotivasi diri ya ya ini jadi tayangan yang apa namanya bermanfaat bermanfaat ya video yang penyemangat anda semuanya penyemangat terus ya iya iya nantikan video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya